Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah memampir ke channel ini Dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran dan hubungannya pada channel ini Agar semakin-semakin berkembang Dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang Karena dupuan kalian semua itu sangat-sangat berarti untuk channel ini Kali ini kita akan belajar sama-sama Membahas ini ya, cara menentukan pin sekunder ya Dari trafo charge hp Untuk trafo charge hp bentuknya seperti ini ya Kalau ditanya dari mana dapatnya Dapatnya dari sini, dari charge hp yang sudah rusak ya Kita bongkar Lalu kita lepas bagian ini ya Yang ini yang akan kita pakai untuk Sebagai ini ya Untuk lampu emergensi Atau kalau macam kita bisa bilang itu Buat GT Joltip ya Dan untuk alat bantu Untuk menentukan yang mana Pin primer, yang mana pin sekunder dan FB Ini disini saya menggunakan apometer Yang analog ya Bagaimana cara mengukur atau menentukan pin sekunder dengan menggunakan apometer analog ya Sekarang kita akan bahas tentang itu ya Buat teman-teman yang baru mempelajari tentang GT ya Pertama-tama Kita sesuaikan ya Ini ya selektornya Kita pindah Ini cara pertama ya Untuk menentukan pin sekunder mana, feedback mana, dan primer mana ya Diterapu charge hp nya ya Untuk membuat GT ya Cara pertama Untuk arahnya Selektornya Kita arahkan di kali satu Seperti ini ya Seperti ini Kali satu ya Oke Setelah itu Kita Ini Kita tinggal tempelkan aja Di pin dari travel casapainya Ini kan ada 6 pin Kita tinggal tempel-tempelkan aja disini Kita zoom ya Lebih jelas Sekarang Untuk di selektor keli satu Di selektor keli satu ini Kita Untuk panduannya Kita tinggal lihat Di ini ya Nyala dari Light nya ya Atau dari pergerakan dari jarumnya Untuk menentukan yang mana Pin primer Yang mana feedback Dan yang mana sekunder Oke Kita mulai ya Pertama-tama Kita ini ya Kita tempel Probe nya ini Ini di dua pin Yang bagian bawah ya Kita tinggal lihat Arah dari jarumnya Atau Nyala dari light nya Umumnya Kalau primer itu Dia nyalanya terang ya Karena lilitannya sedikit Dan kawartan besar ya Kita taruh disini Dan sebelah ya Dia mengarah di 0,30 ya Lalu nyala light nya terang ya Kita perhatikan ya Selanjutnya Kita pindah Di bagian kanan ya Bagian kanan Bagaimana bagian kanan Yang kanan sama ya 0,30 juga ya Lihatnya juga terang ya Ini sudah pasti primer Yang terang ini adalah Feedback Dan yang bagian kiri ini Kita lihat Untuk hambatannya dia Lebih tinggi ya Lebih tinggi ya Nih Hambatannya sampai 11 ya Oh bukan Bukan 11 12 ya 12 lalu Nyala light nya redup Ya Nyala light nya redup Artinya Ini sesudah tanda isik Ini Cuma untuk menjelaskan aja ya Artinya Yang untuk light nya yang redup itu Itu adalah Sekunder Yang untuk light yang terang Yang lainnya itu adalah Yang bagian bawah ini Ini sudah pasti primer Yang disebelahnya dari sekunder Itu adalah feedback Artinya Untuk trafo ini Ini menggunakan Sekunder Kiri ya Sekunder kiri teman-teman Oke Ini cara pertama Selanjutnya Kita percet Cara kedua ya Untuk cara kedua Kita gunakan Buzzer dari Avometer ini Untuk selektor nya Kita pindah ke buzzer Seperti ini Seperti ini Kita tes aja dulu ya Ini bunyi gak Bunyi ya Jelas ya teman-teman Bunyi suaranya ya Dan sekarang Kita akan Mengidentifikasi Yang mana Pin sekunder Yang mana feedback Dan yang mana primer itu Menggunakan Buzzer ya Atau suara Dari avometernya Yang tadi kan Dari nyala lednya ya Kalau nyala lednya Redup Itu berarti Itu sekunder Dan sekarang Kita akan gunakan Buzzer ya Jadi terserah teman-teman ya Cara yang mudah itu Yang mana Hanya beberapa Cara untuk Menentukan Pin sekunder ya Dari trafo casapnya Banyak sih cara ya Cuma yang Misa di share ini Tiga ini ya Ini yang cara mudah ya Berikutnya Setelah selektor Di buzzer Kita tinggal Tahan aja ya Kita zoom ya Yang bagian Bawah ini Kita coba Tempelkan Kita dengarkan Suara dari buzzer ya Bagaimana ya Kalau Yang bagian primer Ini Ini suara Bagian primer Nanti teman-teman bisa Ini ya Dengarkan suaranya Seperti apa ya Yang ini sekarang Feedback ya Yang bagian Kanannya Seperti itu Suara dari feedback Yang sekarang Kalau sekundarnya Gimana Gitu Sekarang Pin sekunder Kita coba dengarkan Bagaimana suaranya Cuma Tidak senyaring Dari Dua pin ini Yang bagian bawah Dan yang bagian kanan Gitu Kalau Dapati seperti ini Yang Krik-krik itu Itu adalah Sekunder Gitu teman-teman ya Yang lainnya itu Yang penting Di sebelah dari Sekunder Itu pasti feedback Gitu Yang di bawahnya Dari Dua ini Sekunder dengan feedback Itu adalah Primer Cuma kan Agak kesulitan Kalau untuk menentukan Sekunder Jadi Cara ini Yang menjelaskan ya Cara untuk menentukan Pin sekunder itu Gimana ya Jadi suara Yang dihasilkan ini Yang diukur Menggunakan buzzer Itu suaranya Kalau untuk sekunder Hanya ini ya Krik-krik-krik ya Itu karena Memang Hambatan Atau lilitkan Dari sekunder itu Tinggi ya Tidak seperti Yang bagian feedback Bagian feedback Dan Bagian primer Ini cara kedua ya Sudah kita jelaskan Dan sekarang Kita masuk Di cara ketiga Menggunakan Avometer Digital ya Oke Cara ketiga ini Menggunakan Avometer Digital ya Buat teman-teman Yang misalkan Tidak punya Avometer Analog ya Atau mungkin Sebaliknya Tidak punya Avometer Yang digital Gitu ya Jadi Salah satu Andikata punya Salah satu aja Itu sudah Cukuplah Gitu Dan untuk Cara ketiga ini Kita menggunakan Avometer Digital ya Kita di depan dulu ya Dan untuk Selektornya Ini Kita arahkan Di Di 200 Kita zoom Kita zoom Untuk selektornya Di arahkan Di sini ya Di 200 Setelah sudah Kita tinggal ukur aja Dari ini ya Misalkan Yang berikan Bawah dulu Kita ukur Kita ukur Kita lihat Nilai dari Hembatannya Berapa ya 1,5 Nilai hambatannya 1,5 Kalau yang bagian Feedback 2,1 Yang untuk bagian Sekunder Yang sebelahnya Ini hambatannya 12 ya 12,1 Gitu Jadi Kalau diukur Pakai Avometer Digital Itu untuk Pin sekunder Hasil pengukurannya Itu Hambatannya Paling tinggi ya Jadi teman-teman Kalau mengukur Pas dapat Hambatan paling tinggi Itu kita sudah bisa Sebulkan Itu adalah Sekunder Gitu Dari nilai Hambatan yang lain ya Gitu Jadi misalkan Seperti ini Kita sudah ukur Yang sebelumnya Ini 12 ya Yang lainnya Hanya 2 Yang di bawahnya 1 1,5 Disini 2 Ini 1,5 Disini 12 Gitu Jadi Seperti itu ya Teman-teman Agar jelas Dan juga Kalau sudah Ditaus sekunder Supaya Tidak lupa Rakunya itu Kita tandai aja Gitu Kita coreti aja Gitu Siti pack Gitu kan Kalau begini ini Sekunder Jadi kita Untuk Kepan ya Kalau kita mau pakai lagi Traffonya kita Tidak perlu Ngukur lagi Seperti itu ya Teman-teman Caranya untuk Menentukan Yang mana Pin sekunder Yang mana Pin primer Dan feedback Dari Traffor Ter satunya Gitu Moga ilmu Yang sedikit ini Berkah Dan bermanfaat Dan Dan seakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa